Intro Halo, selamat berjumpa lagi dengan Prianto Chang disini dan kali ini adalah edisi ke-65 kisah Ting kisahnya adalah sebagai berikut pada waktu Ting numpang baca buku di toko buku dia seringkali melihat seorang pemuda kurus berkacamata yang juga lagi baca dan seringnya mereka ketemu di bagian self-improvement suatu hari Ting merasa tertarik buat ngobrol dengan pemuda itu nah dia lalu mendekati pemuda itu yang lagi asik baca buku dengan ramah Ting bertanya hai, saya sering melihat kamu disini asik baca buku lagi baca buku apa nih? pemuda itu menoleh dan menjawab hei, saya sedang membaca buku tentang filosofi Tiongkok Ting tersenyum lebar saya juga suka baca buku tentang filosofi Tiongkok loh oh iya? apa buku favoritmu? Ting berpikir sebentar kemudian menjawab saya suka buku-bukunya karangan Pak Andri Wongso terutama seri Wisdom and Successnya itu mata pemuda itu berbinar wah itu bagus? saya juga suka bukunya Andri Wongso dia punya pemahaman yang dalam tentang filsafat Tiongkok perkenalkan nama saya Lim Kun Yang Ting merasa senang saat mereka menemukan minat yang sama dalam buku tentang filosofi saya Ting kamu mahasiswa ya Kun Yang? Kun Yang tersenyum dan menjawab iya saya mahasiswa arsitektur tingkat satu kalau kamu? saya sudah bekerja walaupun belum tetap ya hanya sambilan sebagai penyebar brosur properti Ting merasa sedikit malu karena dia juga bukan anak sekolahan kalah gengsinya kamu mahasiswa arsitektur tapi kamu suka filosofi Tiongkok tanya Ting lagi dengan heran ya memang dari dulu saya suka budaya Tiongkok mereka lalu melanjutkan percakapan mereka tentang buku-buku yang mereka sukai nah saudara Lim Kun Yang ini atau yang akrab dipanggil si Peang adalah oleh teman-temannya ya yang dia dipanggil Peang adalah seorang mahasiswa arsitektur yang berasal dari Palembang dia anak tunggal dari keluarga yang cukup berada ayahnya adalah seorang kontraktor bangunan besar di kota itu Peang hidup dalam bayang-bayang besar ayahnya yang memiliki bisnis sukses dalam dunia konstruksi nah sejak kecil Peang juga tahu apa yang diharapkan darinya ayahnya berharap agar ia melanjutkan tradisi keluarga dan mengambil jurusan arsitektur ayahnya ingin Peang akan bisa mewarisi bisnis keluarga dan menjadi arsitek handal seperti dirinya namun yang tidak diketahui oleh ayahnya adalah bahwa Peang sebenarnya memiliki keinginan berbeda dia lebih suka pada bidang hukum dan ingin jadi pengacara hukum sama seperti filosofi adalah sesuatu yang selalu memengikatnya tapi dia tidak pernah berani menyampaikan keinginannya ke ayahnya Peang adalah tipe anak penurut dan cinta damai ia menuruti keinginan ayahnya meskipun itu tidak sesuai dengan keinginannya sendiri kehidupannya relatif nyaman tanpa kekhawatiran keuangan membuatnya enggan untuk berbuat macam-macam di luar keinginan ayahnya tapi karena sifatnya yang selalu mengikuti arahan yang diberikan padanya itu dia sering dimanfaatkan juga oleh teman-teman dan dosen-dosennya nah suatu ketika Ting dan Peang pergi makan siang bareng bersama di warung Soto nah sesudah makan mereka itu ngobrol ngalor ngidul akhirnya pembicaraan mereka beralih ke topik bagaimana mencapai kesuksesan dalam hidup kita Ting berkata Peang gue selalu percaya kalau impian adalah yang paling penting buat gue kalau lo benar-benar yakin lo benar-benar jelas apa yang lo mau pasti bisa mencapai apa yang jadi mimpi lo Peang menganggup dan menjawab gak segitu sederhananya lah Ting coba lo lihat ajarannya Kong Hucu ya Kong Hucu itu mengajarkan keseimbangan moralitas dan realitas supaya kita paham batas-batas kenyataan waktu lo mengejar keimpian lo impiannya lo Ting lantas menyambung lagi tapi Peang motivator besar seperti Anthony Robbins lah Napoleon Hill lah itu mereka percaya bahwa tindakan terus menerus bisa menciptakan keadaan yang memberi peluang kita untuk membuat impian itu jadi kenyataan Peang tersenyum Ting gue gak bilang kalau impian itu buruk loh gue cuma berpendapat bahwa kita juga harus mempertimbangkan kenyataan nah Kong Hucu itu mengajarkan tentang tanggung jawab dan etika dalam tindakan kita itu berdasarkan realitas kenyataan kita dan kesuksesan yang dibangun di atas nilai-nilai ini realitas ini akan lebih kokoh Ting masih berusaha untuk memperkuat pandangannya tapi Peang gue percaya bahwa pandangan positif dan tekat yang kuat adalah kunci untuk mengatasi semua hambatan kita bisa lihat banyak contoh orang yang sukses karena dia punya keyakinan yang kuat kok nah Peang merespon lagi gue juga percaya pada tekat dan keyakinan Ting tapi kita juga harus realistis apa yang mungkin apa yang tidak mungkin hidup ini akan selalu mencapai keseimbangan dalam situasi yang ada Ting dan Peang terus berdebat dengan penuh semangat tetapi mereka juga mendengarkan pandangan satu sama lain dengan baik mereka sadar bahwa mungkin ada benarnya dalam kedua pandangan tersebut kesuksesan mungkin perlu kombinasi dari pemimpi dan realis dan kemampuan untuk menggabungkan impian dengan tindakan nyata adalah titik temunya meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda perdebatan ini hanya menguatkan persahabatan mereka mereka berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain untuk mencapai impian dan tujuannya masing-masing nah teman-teman itulah Ting edisi 65 bagaimana pendapat anda tentang keyakinan Ting dan Peang apakah pemimpi seperti Ting yang benar atau seorang realis seperti Peang yang benar dalam menjalani kehidupan silahkan tuliskan pandangan anda di kolom komentar sampai berjumpa lagi di edisi berikutnya terima kasih telah menonton